assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah nah jadi jujur ya udah lama sekali gitu ya kita nggak ketemu di itu karena memang jujur memang posisi Maren lagi full time-nya sekali eh jangan kan untuk YouTube untuk diri sendiri juga enggak ada gitu tapi bismillah Insyaallah niatkan karena Allah semuanya dan Alhamdulillah sekarang Allah kasih Maren waktu untuk bisa ngisi lagi ngoprol lagi Maren mohon tetap doanya untuk teman-teman semuanya karena Maren bukan apa-apa tanpa doa kalian Alhamdulillah gitu ya di selang-selang waktu Maren kemarin Maren udah udah ke udah lihat itu video dari Om Deddy dan Masya Allah ya itu tuh buat hati Maren tuh nggak nyangka gitu jadi orang-orang yang seperti itu ya kita tahu seperti Om Deddy itu orang yang kayak gimana dulu ya orang yang kayak benar-benar bisa dibilang tuh kayak nggak ada hilalnya buat kenal Islam gitu nah sama kayak Mariam gitu kan jadi nggak ada hilal buat buat bisa apa ya kenal Islam sebelumnya gitu kayak jauh gitu tapi ya Alhamdulillah Nah itu yang pernah Maren bilang hati manusia itu milik Allah kapanpun Allah pengen merubah Allah pengen eh merubah dan sekejap itu bisa aja gitu jadi kita yang udah Islam kita udah diberi nikmat hidayah sama Allah diberi nikmat Islam kita minta pertahankan sama Allah karena hidayah itu jujur mahal banyak perjuangan di dalam di dalamnya menggapai hidayah itu mahal sekali ya itu yang pengalaman Maren merasakan nah teman-teman yang mualak mungkin lebih lagi lebih daripada Maren lebih lebih besar lagi cobaannya lebih keras lagi dunia dunia ujiannya gitu ya kalau Marema ya gitu kita sama-sama tahu ya cerita Maren kumarena Alhamdulillah gitu jujur ya kalau orang bilang apa ya kayak hmm cobaan kemarin tuh terberat salah cobaan terberat cobaan terbesar itu dimana saat mempertahankannya bukan bukan berarti memperjuangkan nggak berat tapi lebih berat lagi mempertahankannya karena kita melawan diri sendiri dan musuh terbesar kita langsaitan dan diri kita sendiri nah jadi itu yang terberat kalau orang lain Bismillah masih bisa gitu ya nah itu yang senang Maren berjalani sekarang nah kembali lagi ke Om Deddy jujur ya Masya Allah kalau misalnya Om Deddy nonton Maren nih Om Deddy you are the best eh gratulasi for your Islamic now Maren tuh kayak ah sorry kalau kata-kata yang salah jadi jujur Maren tuh kayak tergugah gitu kayak ha Om Deddy jujur saat itu tuh Maren lagi bener-bener mikirkan eh sampai Maren tuh kayak ngeblank kayak ngehang mikirkan Om Deddy kok bisa gitu seorang Om Deddy bikin korbisher bisa masuk Islam itu tuh that's amazing for me gitu sesuatu yang mustahil sekali tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah Allah maha pemilik segalanya Allah mempunyai segalanya nggak ada yang mustahil jadi itu itu yang pengen Maren sampaikan jangan pernah takut akan semuanya karena sesuatu yang mustahil bagi manusia itu nggak ada apa-apanya kecil buat bagi Allah karena Allah pemilik segalanya kun maka jadinya saat Allah bilang kun saat Allah bergendak maka itu semua akan jadi seperti yang kita lihat sekarang kan teman-teman mungkin sama kayak Maren nggak percaya kalau Om itu Om Deddy nih bisa merasa kenikman Islam Masya Allah sekalian sampai ngeblank bener-bener satu hari ngeblank saat itu Maren ngeblank Maren lagi berpikir keras kok bisa apa yang bisa membuat Om Deddy nih kayak gini gitu kan ya mungkin Maren pernah berpikir dari mungkin dengan punya acara hitam putih nih ceritanya nah disitu banyak motivasi-motivasi dan Alhamdulillah tuh banyak dari yang susah-susah dari yang yang tidak mungkin menjadi mungkin yang aneh gitu ya yang mustahil jadi bisa terjauhkan semua nanya jadi mungkin Insyaallah dari itu juga jalannya tapi Wallahualam hanya Om Deddy yang tahu gitu ya gimana perasaan kok bisa-bisa masuk Islam nah jadi itu komentar Maren tanggapan Maren itu juga Maren semua kehidupan kita jalan hidup kita itu ujian buat kita nah jadi senang pun kita susah pun kita segala macam jangan bilang kayak kok Om Deddy kayak enteng-enteng aja ya kayak nggak ada ujian jangan salah kita nggak pernah tahu hati Om Deddy gimana hubungan dia sama keluarganya teman-temannya kita nggak pernah tahu jadi ya Om Deddy mungkin bisa meng-cover semua itu gitu jadi kita doakan terus semoga Om Deddy sehat yang pastinya terus hidayah Islam jadi tambah nikmat Islam jadi tambah terus menggali tetangga Islaman menggali apa itu Islam nah kita berdoa sama-sama karena posisinya saat kita udah memilih sesuatu yang benar cobaannya pasti besar Maren dah alami itu jadi saat kita apa ya ini kita berdoa aja karena kita nggak tahu udah kan masalah dari Om Deddy mah gampang kalau ada masalah tinggal panggil-panggil pengacara kan kayak apa ya kayak simpel gitu tapi kita nggak tahu itu hati mungkin hatinya karena ya Maren bilang tadi cobaan terbesar tuh bukan dari orang tapi dari diri kita sendiri gitu nah itu itu cobaannya jadi Bismillah semoga Om Deddy kuat semoga Om Deddy tetap semangat menjalani Islam abone olah